Sederlun Partai Aceh Kota Loksmawe menggelar kampanye terbuka yang dipusatkan di lapangan hirak. Kampanye terbuka ini sekaligus yang pertama kali dimanfaatkan partai politik di Kota Loksmawe. Kampanye Partai Aceh diawali dengan melakukan konvoy kendaraan mengelilingi ruas jalan kota. Sementara di panggung utama hadir Ketua Partai Aceh Muzakir Manap bersama sejumlah juru kampanye menyampaikan orasi yang intinya mengajak masyarakat memenangkan Partai Aceh pada pemilu 2019. Muzakir Manap juga mengajak pendukungnya ikut memilih calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Sandiaga Uno. Dari Loksmawe, Saiful Bahri, Serambion TV